Satreskrim Polesta Banyumas mengamankan TG 31 tahun warga Sumpiu yang ditangkap lantaran diduga merudah paksa AN 16 tahun warga kecamatan Tamba. Selain merudah paksa, pelaku juga telah menghamili ibu korban yang tak lain pacar TG. Kini pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polesta Banyumas pada Selasa 3 Agustus 2021 lalu. Satreskrim Polesta Banyumas Kompol Beri membenarkan penangapan pelaku. Ia mengatakan aksi becat terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2020 lalu di dalam sebuah rumah di Desa Kradenan, kecamatan Sumpiu, Kabupaten Banyumas. Dikutip dari tribun pantura.com, pelaku melakukan aksi terhadap korban dengan modus meminta korban untuk membuatkan kopi. Sesaat setelah korban mengatarkan kopi kepada TG yang berada di kamar, TG menyuruh korban untuk tiduran. TG kemudian melakukan aksinya yang kemudian TG berkata akan menuruti apapun keinginan korban. Pihak kepolisian akhirnya bergerak melakukan penyidikan setelah mendapatkan laporan dari ADM, 37 tahun ibu korban yang akhirnya mengetahui jika anaknya diperkosa oleh tersangga. Diketahui ADM dan tersangka TG saling berpacaran. TG ketika itu juga telah menghamili pelapor ADM. Setelah polisi berdapat laporan dan melakukan penyelidikan, tersangka berhasil diamankan saat berada di rumah orang tuanya di kecamatan Kebasen. Pelaku diamankan berserta barang bukti berupa satu potong kaos lengan pendek berwarna biru, satu potong celana jeans berwarna biru, serta satu potong celana dalam warna abu-abu, dan satu potong BH warna abu-abu. TG dijerat dengan UU tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 ton penjara. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!